Penemuan empat kerangka bayi di Purwokerto, Jawa Tengah sedikit demi sedikit mulai terungkap. Bayi-bayi malang itu diguga merupakan hasil hubungan sedarah atau inses antara seorang ayah dengan anaknya. Sejumlah warga sekitar mengungkapkan E, ibu empat bayi malang itu, sudah melahirkan sejak usia 14 tahun. Tulang belulang bayi tersebut ditemukan dalam kondisi terbungkus kain dan terpendam di kedalaman 50 cm di kebun milik Prasetyo Tomo. Terkait kasus tersebut, polisi mengamankan seorang perempuan muda, E, warga Kelurahan Tanjung ini ditangkap di rumah saudaranya di kecamatan lain di wilayah Bandumas pada Jumat, 23 Juni 2023, dini hari. E mengakui ia adalah ibu dari empat bayi yang ditemukan terkubur tinggal tulang di kebun. Polisi juga belum dapat memastikan apakah bayi tersebut merupakan korban aborsi atau dikubur setelah dilahirkan. Hal tersebut dikatakan oleh Kasat Reskrim Polresta Banyumas Kompol Agus Supriyadi. E diketahui pernah menghuni gubuk di atas lahan penemuan kerangka bayi bersama sang ayah. Diduga, tulang manusia yang ditemukan tersebut merupakan anak hasil hubungan gelap E dengan sang ayah. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton! Terima kasih sudah nonton!